Pemirsa, tepat di hari pahlawan 10 November 2020, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh yang berjuang untuk tanah air. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Marshalina Gita dari Istana Negara Jakarta. Ya Gita, siapa saja Gita ke 6 tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional hari ini? Ya, 6 tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional hari ini oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Almarhum Sultan Baabullah dari Provinsi Maruku Utara. Ia merupakan Sultan Penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maruku. Dan ia juga dikenal dengan keberaniannya mengusir Portugis dan membawa kesultanan tersebut ke puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lalu. Kemudian Sultan Baabullah ini juga dikenal dengan melindungi kapal dagang serta mengawasi dengan ketat arus niaga di sekitar wilayahnya dan juga Eropa. Kemudian tokoh yang kedua adalah Almarhum Mahmud Singgirei, rumah gesan dari Provinsi Papua Barat. Ia merupakan raja dari wilayah Sekar Fakfak. Kemudian yang ketiga adalah Almarhum Raden Said Sukanto Cokro Dyatmojo. Ia merupakan kapulri pertama di Indonesia pada tahun 1945. Dan tokoh yang keempat adalah Almarhum Arnold Monomutu dari Provinsi Sulawesi Utara. Ia merupakan Menteri Penerangan di era Soekarno. Tokoh yang kelima adalah Almarhum Sultan Muhammad Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara. Ia merupakan Gubernur Sumatera Utara dan juga Gubernur Riau Pertama. Tak hanya itu ia juga dikenal sebagai tokoh pergerak Sumpah Pemuda. Dan yang keenam yang terakhir yakni Almarhum Raden Matahir bin Pangeran Kusim bin Adi. Ia merupakan pangeran perang atau panglima perang dari Jambi. Dan untuk pengadu gerahan gelar pahlawan nasional ini berdasarkan keputusan Presiden tahun nomor 117 tahun 2020 tentang pengadu gerahan gelar pahlawan nasional. Tak hanya itu Menteri Sosial Julari Batubara juga menyatakan bahwa untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh ini sudah melalui prosedur yang berlaku. Ini juga sudah sesuai dari kesepakatan antara Kementerian Sosial dan tentunya juga dengan Dewan dari pemberian gelar dan juga tanda kehormatan. Tak hanya itu nantinya atau khususnya esok hari tidak hanya memberikan gelar pahlawan nasional saja namun Presiden Joko Widodo juga akan memberikan gelar tanda kehormatan. Kepada sekitar 30 tokoh yakni akan diberikan gelar tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Normantio. Kemudian juga akan memberikan gelar tanda kehormatan kepada hampir seluruh Menteri di era Kabinet Kerja Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Untuk itu nantinya untuk pemberian gelar tanda kehormatan kepada lebih dari 30 tokoh ini akan berlangsung esok hari yakni hari Rabu 11 November 2020 yang akan digelar di Istana Negara Jakarta. Demikian Sarah.